Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam LMC 8.4 Laika R18 dengan config apixel 2 ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, dan untuk tutorialnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita repeat repeat hulu dari Gcam LMC 8.4 Laika R18 dengan config apixel 2 ini ya. So, disini untuk mode portrait dengan JAWB dan AWB-nya non-aktif, dan untuk hasilnya seperti ini. Gak bocor sama sekali ya, rapi banget ya untuk hasil dari mode portrait Gcam LMC 8.4 Laika R18 dengan config apixel 2 ini. Oke, kita next di kamera utama atau kamera lensa utama ya, dan kita langsung aja jepret untuk hasilnya seperti ini. Oke, untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga, gak over saturation pada rona warna kulit manusia ya. Oke, kita next ya di 0.5 atau di mode ultrawide dengan JAWB dan AWB-nya non-aktif. Oke, dan ini untuk hasil dari Gcam LMC-nya, dan untuk hasilnya sangatlah bagus, detailnya juga bagus ya. Kita next ya di mode lensa utama atau di JAWB aktif dan AWB-nya aktif ya, dan untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus, jernih juga. Oke, dan untuk hasilnya natural banget ya, untuk hasil dari Gcam atau config apixel 2 ini. So, kalian bisa langsung aja download, untuk link download-nya ada di deskripsi ya. Dan untuk tutorialnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Dan ini untuk mode ultrawide ya, atau 0.5. Dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kita next di objek yang berbeda dengan JAWB dan AWB-nya aktif ya, di mode seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini, sangatlah jernih banget ya, dan untuk hasilnya bagus juga ya. Oke, dan ini untuk hasil dari Gcam LMC-834 Laikad 18 dengan config apixel 2 ini ya. Oke, kita masih di mode yang sama atau di objek yang sama dengan lensa ultrawide ya, dan untuk hasilnya seperti ini di mode lensa ultrawide. Oke, kita next di lensa ultrawide ya, atau di mode ultrawide ya, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, bagus banget ya, gak bocor sama sekali di mode ultrawide. Oke, kita next di mode video dengan resolusi 60fps ya, 1080 atau Full HD. Dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat untuk hasil dari mode videonya, ini tanpa stabilisasi tambahan atau tanpa gimbal ya. Untuk mode video Gcam LMC-8.4 Laikad 18 dengan config apixel 2 ini. Dan kita next ya di objek yang berbeda atau di objek pemandangan dengan JAWB dan AWB-nya aktif. Dan untuk hasilnya seperti ini di lensa ultrawide. Oke, nice ya, untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga, natural banget ya. Untuk hasilnya pasti jauh lebih bagus ya untuk hasil dari Gcam LMC-8.4 Laikad 18 dengan config apixel 2 ini. Oke, kalian yang baru datang, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Oke, kita next ya di objek yang seperti ini atau di objek yang sama, tapi untuk hasilnya seperti ini ya. Dengan JAWB dan AWB-nya masih aktif, untuk hasilnya pasti juga lebih bagus juga ya untuk hasil dari Gcam LMC-8.4 Laikad 18 dengan config apixel 2 ini. Oke, dan untuk sebelum rilis config ini ada apixel 1 ya, cek di video sebelumnya. Oke, kita next di mode malam dengan JAWB dan AWB-nya non-aktif ya tanpa disetting lagi. Kita langsung aja jepret dan ini untuk hasil dari mode malam. Oke, nice ya, untuk hasil dari mode malam sangatlah bagus. Detailnya juga bagus, jernih juga ya untuk mode malam. Dan untuk pencahayaannya juga pas banget ya. Gak terlalu terang, gak terlalu gelap ya untuk mode malam ini. Oke, kita next ya di JAWB dan AWB-nya non-aktif. Oke, kita tunggu untuk pemrosesan sampai selesai ya agar hasilnya maksimal. Oke, dan ini untuk hasil dari mode malamnya. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus, cerah juga. Gak terlalu gelap, gak terlalu cerah ya. Pasti untuk hasilnya benar-benar malam ini. Oke, kita coba ditambahkan zoom 1-9 kali. 1,9 kali ya maksudnya. Dan kita tunggu untuk pemrosesan di mode malam sampai selesai agar hasilnya maksimal. Oke, dan seperti ini untuk mode malam gak pecah. Oke, dan kita langsung aja ke cara downloadnya. Langsung ke tutorialnya. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini. Kalian cari Gicam LMC 8.4 Laika R18 ya. Oke, ini yang kliknya iklan. Dan kita klik kembali sampai tulisannya berwarna oranye. Dan kita pilih Gicamnya ya. Kalau saya yang gunakan versi AWME yang ini, yang ketiga. Oke, langsung di download ya. Dan install. Oke, dan untuk cara pasang confignya. Kalian buka aplikasi Gicamnya. Dan untuk perizinan, kalian izinkan ya. Oke, klik down. Lalu kita pergi ke setting atau more setting yang ini. Lalu kita cari config setting ya. Yang ini. Lalu pilih shape setting. Lalu pilih yes ya. Tujuannya untuk membuat folder. Oke, kita ke file manager. Oke, kita buka. Dan pindahkan file config yang sudah di download ya. Usahakan download dulu file confignya. Oke, kita pindahkan file config yang sudah di download ke file Gicam LMC yang ini. LMC 8.4. Lalu tempel ya. Yang tadi bisa dihapus aja. Yang tanpa nama. Oke, kita langsung buka untuk aplikasi Gicamnya. Dan ketuk dua kali di bagian samping shutter yang ini. Lalu pilih config dan pilih info. Dan ini untuk hasil dari confignya. Terima kasih telah menonton.